Penyanyi Keisha Lefronka baru-baru ini mendadak ungkap perasaan sakit hatinya usai bekerja. Keisha yang merupakan jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut, menulis curahan hatinya itu melalui Twitter. Curahan hati Keisha tersebut diunggah pada 25 Juli 2002, di mana pada hari yang sama Keisha baru saja mengisi acara Rising Star Dangdut. Di acara tersebut lagunya tak ingin usai dinyanyikan oleh salah satu kontestan bernama Dila. Penampilan Dila memang mendapat banyak pujian. Sampai kemudian ada komentar dari Ivan Gunawan yang akhirnya menjadi sorotan dan viral di media sosial. Di saat banyak juri memuji suara Dila ketika menyanyikan lagu tak ingin usai, Ivan Gunawan tiba-tiba menyarankan pada Keisha untuk menjadikan Dila sebagai penyanyi penggantinya. Mendengar komentar tersebut Keisha tampak berusaha tertawa. Sementara pembawa acara yakni Astrid Tiar terdengar membela Keisha dengan memuji bahwa suara Keisha juga bagus. Namun Astrid juga tak luput dari kritikan setelah memparodikan high note Keisha di lagu tak ingin usai di acara tersebut. Seperti diketahui sebelumnya Keisha sempat ramai dibicarakan karena berulang kali dinilai gagal dalam menyanyikan lagunya sendiri tak ingin usai saat tampil secara live. Terlebih saat menyanyi di nada-nada tinggi lagu tersebut yang sebenarnya justru dinantikan oleh penggemar karena lagu tak ingin usai cukup viral di TikTok. Unggahan Keisha itu kemudian dibanjiri komentar dari netizen yang ikut menyertakan komentar Ivan Gunawan di acara tersebut. Menanggapi unggahan Keisha di Twitter, Ivan Gunawan kemudian menuliskan permintaan maafnya melalui Instagram disertai unggahan Keisha dari Twitter yang diunggah ulang oleh akun gosip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!